Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini saya akan menemukan cerita di Indramayu Di Indramayu ada sebuah desa yang bernama Kajar Tuhan Dikisahkan di desa tersebut ada sebuah keluarga yang dikepalai oleh Kisar Tawi Kisar Tawi dan dua orang anaknya Saeda dan Saeda Singkat cerita terakhir, Kisar Tawi pergi mendatang ke desa sekalipun Sudah 7 bulan jamannya Kisar Tawi tidak ada Kisar Tawi sakit, dan akhirnya menikahkan Ibu, jangan digampangkan Ibu, kami masih membutuhkan posisi lagi Ibu Beberapa hari kemudian, Kisar Tawi menutupkan pulang kampung kala-pulang Dan membawa seorang ikut diri untuk berdua anaknya Setibanya di rumah, anaknya memberi kabar kepada Kisar Tawi Bahwa Ibu sudah berada Ya, Ibu sudah meninggal Ibu telah pergi untuk selamanya Kisar Tawi terkejut dan menangis Karena mendengar kabar buka dari anaknya Selam beberapa waktu, Kisar Tawi memperkenalkan Maimunah Pada dua orang anaknya sebagai Ibu diri mereka Maimunah pun menjadi Ibu diri mereka Suatu saat, Kisar Tawi pergi bekerja untuk mencari nafkah Sedangkan Maimunah pergi ke pasar Sebelum kami, Maimunah berkesan kepada Saedah dan Saedah Jangan menggunakan uang dan beras itu Selagi Ibu pergi Karena Saedah memasak beras Untuk memberi makan kemudian Makanlah, Kisar Tawi Tapi, Kak Ibu lalu kita untuk tidak menggunakan uang dan beras itu Nanti, Ibu marah Tidak apa Kakak tidak ingin lihat aku sakit Makanlah Akhirnya, saya ini memakan masakan Saedah Maimunah yang mencari nafkah Maimunah yang mengetahui hal itu Langsung marah dan mencacimaki Dua anak tersebut Sudah Ibu bilang Jangan menggunakan uang dan beras itu Kalian tidak dengar pesan Ibu Kalian akan menghukum Karena kalian sudah menggunakannya Kalian harus menembayarnya Pergi kalian dari sini Berlihat perilaku Ibu dirinya Saedah dan Saedah Saedah ini berniat untuk pergi dari rumah Namun, Maimunah sadar Jika ayahnya menanyakan keberadaan anak-anaknya Dia harus berkata aku Akhirnya, Maimunah mencengkar Saedah dan Saedah ini pergi dari rumah Dan memaafkan kekuatan mereka Walaupun masih kesan Untuk meyakinkan Saedah dan Saedah ini Maimunah berjanji Ingin mengajak anak-anaknya Pergi berjalan-jalan ke kota Tapi, itu hanya akal burusnya saja Kesokan harinya Maimunah memenuhi janji Ingin mengajak anak-anaknya Berjalan-jalan Dan Maimunah bersiasa Agar lebih cepat sampai ke kota Dia memilih jalan pintas Melalui hutan Setibanya disana Saedah dan Saedah ini merasa lemah Dan ibu tirinya pun meninggalkan mereka Ibu 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 Jangan tinggalkan kami di hutan Kami takut Kak Bagaimana Kita tidak tahu jalan-jalan menuju rumah Saedah Saedah pun setiap Hari sudah larut malam Hanya Saedah Hanya Saedah, Saedah, Saedah dan Dinata malam Yang berada di tengah hutan Mereka takut Kakek akan membantu Mereka terkejut Karena kakek itu Mereka takut Mereka 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 Memadakan Perjanjian Baiklah kakek Kami menemuti permintaan kakek Dambat kau Hidup mereka Jauh lebih Baik Dan mereka Berniat Ingin Memayar hutan Kepada ibu tirinya Suatu saat mereka mendapatkan undangan tarif panggir di salah satu desa setempat Dan akhirnya mereka pun berangkat menuju ke sana Tung tang tung rei Tung tang tung rei Tung tang tung rei Namun saya lupa bahwa dia tidak boleh menari hingga jam 12 malam Tiba-tiba sepertika tubuh saya ini menjadi seekor buaya putih Dan akhirnya saya ini langsung menuju ke khalisnya Melihat adiknya yang lupa menjadi seekor buaya putih Saya tak agak dan berlari menuju ke rumah perempuannya dan mengabarkan kepada perempuannya Tanpa berbikir panjang Saya dan keluarganya pun menuju kembali saya Ayahnya berteriak memanggil saya Karena tak muncul dan tak terlihat Ayahnya merasa menisah dan bersalah Akhirnya ayahnya terjun ke sungai Dan buka wujud menjadi balai kabaruk atau balai yang mengangkat Melihat kisar tawit dan jeruk ke sungai Mayurnah pun ikutan kembali sungai dari kubah Ori atau babu Melihat keluarganya sudah tidak ada semua Saya sudah menangis dari jeruk Ayah, ibu Ayah, ibu Ayah, ibu Akhirnya saya sudah mencari sebuah kohon di pinggir kali Dari cerita tadi ada pesenorannya Yaitu kita harus saling menyayangi kedua orang tua Dan kakak serangan adik Karena jika kita berhasil Kita harus saju belajar Berlatih dan berusaha Dan kita harus berdoa kepada Allah SWT Dan janganlah mencinta kepada selainnya Dan jika kita berjanji kepada orang lain Maka tepat tidak berjanji Karena berjanji adalah kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih